Dan saya baru menemukan ada 3 hal aneh dari pemenang Shopee serba 10 ribu kali ini. Yang pertama, dia cuma baru ikutan pertama kalinya. Yang kedua, levelnya hanya klasik. Dan yang ketiga, hanya dalam waktu 22 hari dia menggunakan Shopee, dia bisa terpilih hadiah utama di atas 10 juta. Kok bisa begitu sih? Halo guys, welcome to God It Channel. Di video kali ini, kita akan menganalisa kemenangan di akun ke-11 yang berhasil mengenangkan produk iPhone di Shopee serba 10 ribu. Akun ini terpilih di tanggal 4 Mei 2020 dan berhasil mengenangkan produk utama di tanggal 4 Mei tersebut. Dan kemenangan kali ini dikaitkan dengan trik versi 2, yaitu trik sniper, yang telah di-share di channel ini. Penasaran guys dengan videonya? Pastikan kamu tonton sampai habis. Eits, sebelum kita mulai, pastikan kalian subscribe dulu guys channel ini. Dan jangan lupa follow Instagram kami guys untuk mengetahui informasi terbaru seputar pemburuan promo yang ada di channel ini. Dan untuk para pemburu promo, wajib like dan absen di bawah guys ya. Oke, jika sudah, mari kita lanjutkan videonya. Semua barang hasil undian kami akan kami jual di toko online kami, yang ada di Shopee. Kalian bisa follow toko online kami guys untuk promo-promo terbaru. Selain Shopee, kita juga bisa check out via Bukalapak dan Tokopedia. Bagi yang berminat, japri saja guys ya. Kursus komputer thousands good membuka kelas online dengan materi pembelajaran coding, visual effect, video editing untuk youtuber, desain grafis, animasi periklanan, 3D objek desain, dan office. Bagi yang berminat, langsung saja guys hubungi whatsapp di bawah ini ya. Karena pemenang ini berhasil menangkan produk utama di atas 10 juta, maka untuk pertanyaannya akan lebih banyak dibandingkan pemenang-pemenang yang lain. Jadi kalian pastikan simak dari awal sampai akhir guys. Kita analisa kemenangan ini bersama-sama. Jadi pemenang ini berhasil menangkan produk iPhone tersebut dengan check out di jam 4 sore. Di video-video sebelumnya kita telah membahas bahwa di jam 1 dan ke jam 3 sore itu adalah yang paling banyak di check out oleh para pemenang. Dan pemenang kali ini check out di jam 4 sore guys ya. Jadi kita anggap di atas jam 1 itu adalah waktu yang terbaik untuk men-check out. Nah ini sudah mulai agak aneh guys ya. Ketika saya tanya apa sering belanja di Shopee atau tidak kepada pemenangnya, dia bahkan tidak pernah belanja sama sekali. Belanja guys ya. Untuk transaksi dia ya, yaitu tagihan ataupun pembayaran paket data. Yaitu dia sekali mengisi paket data seharga 100 ribu rupiah satu hari sebelum dia memulai Shopee serba 10 ribu. Jadi unik guys ya. Tidak pernah belanja sama sekali, tapi punya transaksi, tagihan pulsa ataupun paket data. Dan bisa memenangkan produk di Shopee serba 10 ribu. Ketika saya bertanya kepada pemenangnya, udah lama belum ikutan Shopee serba 10 ribu ini. Mengingatkan sudah banyak ikutan sampai 2 tahunan guys ya. Tapi gak pernah terpilih. Jadi katanya sih dia barusan ikut, satu kali nyoba langsung terpilih guys ya. Jadi pas dia isi paket data tersebut, besoknya tanggal 4 Mei, dia ikuti undian iPhone ini. Dan tanggal 5 Mei pengumuman langsung menang. Menurut saya guys, ini di luar kebiasaan. Biasanya orang mencoba berkali-kali guys ya. Secara teknis saya mencoba 42 kali dan berhasil memenangkan iPad di Shopee serba 10 ribu. Tapi mencoba pertama kali dan langsung terpilih esok harinya, saya yakin hanya ada di akun ini guys. Maka saya bilang pemenangannya sangat unik sekali. Satu hal yang membuat saya penasaran guys adalah level membershipnya. Level membershipnya sama dengan level membership yang ada di akun saya. Yang telah berhasil memenangkan iPad di Shopee serba 10 ribu. Keduanya adalah level member klasik. Kita ketahui bersama guys, di channel ini sudah ada banyak menang Shopee serba 10 ribu. Yang silver ada beberapa. Kemudian yang gold itu lebih banyak guys ya, 70%. Yang klasik adalah akun saya yang pertama. Dan akun yang kesebelah sini adalah Akun klasik. Jadi ini sangat membuat penasaran guys ya. Ternyata yang sampai saat ini belum menang di channel ini adalah akun platinum. Jadi sudah banyak sekali yang menang di channel ini. Ketika ditanya masalah apakah ada jualan di Shopee sebagai seller, jawabannya tidak ada guys ya. Pemenang ini bahkan belum pernah belanja satu kalipun. Tapi kalau mengecek-ngecek produk pernah guys ya. Cuma kalau untuk belanja belum sama sekali. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang atau menang ini masuk akun baru guys. Akun baru yang baru bergabung dan tidak tahu menangkan masalah jual beli di Shopee. Kalau kalian bisa mengecek akun ini. Akun ini bergabung 22 hari yang lalu sejak dia terpilih guys ya. Jadi kita hitungkan dari kapan dia terpilih. Jadi dalam waktu 22 hari saja dia bisa memenangkan Shopee serba 10 ribu. Itu termasuk kategori akun baru guys yang tadi saya bilang gitu ya. Jadi kalau kamu akunnya sudah bergabung 2-3 tahun dan masih belum menang. Berarti ada yang salah. Apakah kamu melanggar ketentuan atau tidak. Buktinya ini 22 hari bisa terpilih. Dan ini yang perlu kalian catat semua guys. Itu tentang melakukan pelanggaran. Ketika saya tanya semua pemenang Shopee serba 10 ribu termasuk pemenang kali ini guys ya. Ini adalah akun mereka satu-satunya. Jadi kalau bisa akun kalian jangan banyak-banyak guys ya. Apalagi dalam satu handphone punya 2 akun atau lebih. Itu otomatis membuat namanya Shopee mendeteksi kalian itu melakukan kecurangan. Tapi kalau kamu bermain dengan satu handphone dan satu akun saja. Kesempatan menang itu lebih besar. Oke tentang verifikasi akun guys. Seperti yang kita duga bersama-sama. Akun yang ke-11 ini tidak melakukan verifikasi KTP sama sekali. Jadi perlu dicatat guys. Verifikasi KTP atau tidak. Itu tidak mempengaruhi kalian memenangkan produk di Shopee serba 10 ribu. Dan saya jamin guys. Untuk profilnya juga tidak diisi guys ya. Kalau kalian perhatikan baik-baik tadi screenshot yang saya sertakan. Saat dia tertulis member klasik. Di sana dia diminta untuk mengisi tanggal lahirnya. Artinya profilnya belum diisi juga. Jadi memang pemenang Shopee serba 10 ribu itu sangat tidak lengkap sekali datanya guys. Tanya tentang masalah saldo yang ada di Shopee paynya. Jadi saldo itu 60 ribu saja. Dan diisi mempas-pasan katanya kan. Dan sengaja disisain sedikit. Jadi memang pemenang ini sudah merancang guys ya. Saldonya supaya sekarang agar bisa memenangkan produk di Shopee serba 10 ribu. Memang trik sniper benar-benar G2 guys ya. Pertanyaan berikutnya adalah tentang jumlah serbuan. Jadi guys. Pemenang ini memilih 3 barang. Barang yang pertama adalah iPhone. Yang kedua adalah Samsung Galaxy A51. Dan yang ketiga adalah blender merek Philips. Jadi di antara 3 barang ini. Yang terpilih adalah iPhone. Kalau kalian perhatikan baik-baik guys. Yang dia pilih itu tidak sampai 8 barang. Alasannya gampang guys. Semakin sedikit barang yang kita pilih. Sering gampang memenangkan produknya. Jika kamu memilih 8 barang sekaligus. Kemungkinan menang itu sangat kecil sekali guys. Jadi di Shopee ini sistemnya terbalik guys ya. Kalau di aplikasi lain. Kalau kamu nyerbu 150 kali. Ya kamu bisa menang. Karena 150 kali itu adalah nomor undian. Di Shopee malah sebaliknya. Shopee itu mendeteksi kita itu sebagai pengguna yang asli atau tidak. Dari jumlah serbuan kita. Jadi pastikan kamu jangan menyerbu sampai 8 barang. Maksimum. Karena rata-rata lah yang menang di channel ini. Semuanya guys. Itu adalah pemenang dengan penyerbu 4 barang paling banyak. Jadi ketika saya minta dia ceritakan pengalaman yang menang. Bisa kalian baca sendiri guys ya. Intinya adalah. Dia mendownload aplikasi Shopee ini. Berdasarkan informasi dari teman. Lalu dia membeli paket data 100 ribu rupiah. Yang direncanakan untuk bermain Shopee serba 10 ribu esok harinya. Nah terus dia ikut pan undian. Di esok harinya guys tanggal 4 Mei tersebut. Terus tanggal 5 pengumuman langsung terpilih. Jadi sebenernya dia cuma ikut 1 kali saja guys. Ya guys. 1 kali saja dia ikut Shopee serba 10 ribu dan dia terpilih. Kedengarannya mustahil. Tapi memang saya melihat rewet transaksi yang langsung guys. Yang terbukti dia berhasil memenangkan produk ini dengan 1 kali percobaan saja. Menurut kalian apakah ini keberuntungan atau memang menggunakan trik? Komentar di bawah guys ya. Kesimpulan di video kali ini adalah. Jika dikaitkan dengan trik yang ada di channel ini. Maka yang pertama adalah saldo sekarat akurat guys ya. Saldonya 60 ribu saja. Yang kedua. Dia tidak memilih semua barang sampai dengan 8 piece. Jadi barang yang dipilih itu palingnya 1. Berkisah 1-3. Paling banyak guys ya. Yang ketiga. Transaksi itu dia sudah pernah minimal sekali. Bukti dia ada AC namanya paket data 100 ribu rupiah kan. Yang keempat. Akun satu-satunya dan tidak ada cloning meng-cloning. Jadi kalau kamu suka cloning akun. Pastinya tidak bisa menang lagi. Yang kelima. Bebas pelanggaran guys. Kenapa saya bilang bebas pelanggaran? Saya sudah cek akunnya secara langsung guys. Tidak ada namanya error F1, F2 atau semacamnya. Karena memang pemenang ini bermain Shopee. Dan ikutan Shopee serba 10 ribu dengan ajangan teman guys ya. Jadi tidak ada pengaruh apa-apa. Atau tidak memikirkan masalah curang-curang dan semacamnya. Demikianlah analisa akun ke-11 yang berhasil memenangkan produk di Shopee serba 10 ribu. Dimana yang dimenangkan itu adalah bukan yang kecil guys ya. Tapi barang di atas 10 jutaan. Yaitu Apple iPhone XS Max. Di video kami selanjutnya. Kami akan membahas 10 kesamaan dari 2 akun kelasi yang berhasil memenangkan produk Apple di Shopee serba 10 ribu guys ya. Yaitu iPad 6 dan iPhone XS ini. Mana jika kita ketahui bersama guys. Hadiah ini adalah hadiah top pertama. Yang termahal di sesi saat itu. Subscribe channel ini guys. Nyalakan loncengnya dari sekarang. Dan pastikan kamu nonton video kali ini. Karena kita akan memungkar habis rahasia akun kelasi yang bisa memenangkan produk di Shopee serba 10 ribu. Like jika suka dengan video ini. Komentar di bawah guys. Jika ada pertanyaan seputar Shopee serba 10 ribu yang berhubungan dengan pemenang ini. Terima kasih sudah menonton video ini. See you on our next videos. Bye bye.